Intro Dan NO juga harus bersyukur Karena ada dokter-dokter NO Kenapa? Karena dokter-dokter NO ini Dia secara profesional Itu berkhidmat Kemanusiaan kepada sesama Tapi dia juga dituntut dakwah Karena Nangkutuk lama itu Organisasi yang dakwah juga Dakwahnya kemana? Sekarang ini saatnya Dokter-dokter berdakwah Disantung menjadi gada depan Untuk menangani Menanggurangi pantemi ini Ada peran dakwah Yang penting sekali pada saat ini Yang perlu diperangkan oleh para dokter Mendakwai siapa? Mendakwai orang-orang NO minimal Mendakwai orang-orang NO Termasuk kiai-kiainya Yang merasa bahwa pandeminya adalah Wadah abal-abal Karena yang tahu Tentang ini abal-abal atau tidak Adalah para dokter Kalau tidak percaya dengan dokter dalam soal kesehatan Maka suruh membaca khidmat Nahdlatul ulama Di sana ada jelas Bahwa setiap khidmat dari Nahdlatul ulama Disesuaikan dengan kemampuan Dan keahlian masing-masing Kalau dia ahli hukum Dia berkhidmat dengan Kepandiannya itu Dokteran Ini kesehatan Dan sekarang ini kesehatan Kalau kiai-kiai misalnya Terus diberitahu Sesama kiai belum tentu juga Mau Bahwa itu kamu tidak ahli Kamu bicara soal virus Segala macam Kamu ngajinya apa Kamu tidak pernah ngaji virus Tapi kalau itu yang memberitahukan adalah dokter Itu akan lebih Nges bagi mereka Dan sekarang ini kan banyak sekali Kita merasa sedih Mendengar berita Setiap kita membuka Membuka Facebook Ada berita-berita Innalillahi wa inaraji'un Kiai ini meninggal Kiai ini meninggal Ustadz ini meninggal Ya kalau kita bilang takdir ya Masa NO dijak-jak Nomong soal takdir Itu kuno sekali Takdir sudah tahu Tapi hibdu nafsi juga tahu orang NO Bahwa wajibnya istia juga tahu Jadi lebih lagi yang Tidak semua tahu adalah soal kesehatan Yang tahu hanyalah ahli Bahwa kita harus menempatkan sesuatu Kepada yang mestinya memang disitu Kalau kita berbicara soal kesehatan Yang memang dokter Bukan dukung Bukan ustad Bukan pikiran sendiri Jadi sekarang ini Saya betul-betul Menginginkan dokter-dokter itu Tidak hanya Di garis depan Untuk menangani itu Saya Salut sekali itu Pada dokter-dokter Dalam masa sekarang ini Mereka bahkan Banyak yang Syahid Di dalam perjuangan mereka Di garis depan ini Saya selalu menangis Kalau melihat Berita Dengan dokter Dokter Yang lafat Kemudian Juga Kiai-kiai yang lafat Yang jelas Saya Mengharap Mudah-mudahan Kita bersama Bersama-sama Yang tidak bisa apa-apa Ya berdoa Yang tidak bisa apa-apa Masa berdoa Tidak bisa Tapi yang bisa apa-apa Mengapa kita Dia melakukan apa-apa Kemudian Perhimpunan Dokter Nahratul Rahmat Mendapat rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Selalu dipimpin Taufik dan hidayahnya Sehingga dapat Mengembangkan Khidmahnya Pada masyarakat Bukan hanya Orang MPO Tapi semua masyarakat Sehingga Menjadi jariah Para dokter Ini Kelab Seperti Di hari akhir